Fadil Bajideh shock usai laporan Nikita Mirzani naik ke penyidikan, takut? Rasman Arif Nasution menyebut Fadil Bajideh terkejut saat mengetahui laporan Nikita Mirzani atas kasus dugaan persetubuhan dan pemaksaan aborsi kepada putrinya yang masih di bawah umur naik ke tahap penyidikan. Kalau bukti lengkap dan tidak lengkap itu, itu versi penyidik. Nanti kita lihat juga. Tetapi, sebagai seorang anak muda, saya katakan tadi dia pasti shock, jika Rasman Arif Nasution dilansir dari Detikom pada Selasa 5 November. Menurut keterangan Rasman Arif Nasution, Fadil Bajideh sampai bersumpah tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Nikita Mirzani kepadanya. Fadil mengatakan dia tidak melakukannya. Nah, karena itu dia agak, kok bisa? Gue kan tidak melakukannya, om. Tapi kok jadi begini? Kok bisa katanya gue lakukan? Nanti kan bisa kita periksa lagi, eh ungkapnya. Ibunda Fadil juga ikut shock mendengar kabar ini. Ia yakin putranya tidak melakukan hal yang dituduhkan. Ibunya juga shock. Sampai ibunya bilang, apakah orang yang tidak melakukan perbuatan bisa dituduhkan? Orang yang tidak tahu masalahnya bisa dituduhkan? Saya bilang nanti kita lihat lagi. Berlanjutnya. Meski kaget, Fadil Bajideh tidak takut dan yakin bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut. Di lain sisi, Fadil Bajideh juga senang karena mendapat dukungan penuh dari keluarga besarnya. Selaku kuasa hukum, Rasman Arif Nasution pun berusaha untuk menenangkan sang TikToker. Mereka pun kini berusaha terus mengumpulkan bukti-bukti. Jadi kalau kami katakan bahwa, apakah Fadil shock? Iya. Apakah Fadil kecewa? Iya. Apakah Fadil takut? Jawabnya tidak. Ip tegasnya. Ip tegasnya. Ip tegasnya. Ip tegasnya. Ip tegasnya. Ip tegasnya.